Even when you feel low, you can still go Halo, selamat datang di channel saya Kali ini saya mau mereview tugas-tugas mata kuliah desain dan animasi Angkatan 2023 Yang pertama dari kelas 3A ya Ada 11 Harusnya sih kurang dari ini ya Tapi kayaknya ada yang ganda nih Kita lihat apakah ada yang ganjil Saya akan mulai dari kelompok asam lambung Apakah foldernya open Oke, GGMU open Golden Gate Tolong ya, kelompok Golden Gate Dan juga untuk kelompok yang lain Yang folder drive-nya masih terkunci Tolong dibuka Supaya saya bisa mereview Baik itu saja Untuk kelompok yang lain Yang sudah menonton video ini Tolong di benai lagi Masih ada waktu untuk merubah Tidak perlu di-upload ulang Tapi silahkan di-edit form yang sudah di-input sebelumnya Oke, selanjutnya saya akan memilih Project dari kelompok Yang akan saya jadikan Video tutorial untuk materi 3D modeling Ya, akhirnya saya memilih kelompok asam lambung Baik, seperti apa isinya? Cek dulu Pertama akan saya tampilkan slide-nya Kelompok asam lambung Brand yang dibangun bernama Gigit aja Maskot bernama Gigo Dengan bentuk logo yang seperti ini Dan maskot seperti ini Maka untuk proses modelingnya juga lebih mudah Untuk lebih detailnya Silahkan simak tutorial berikut ini Yo, apa kabar guys? Sekarang saatnya sesi tutorial Pertama kita amati dulu logo ya Mau kita jadikan 3 dimensi Logo Gigit aja ini berupa tipografi Maka yang cocok adalah menggunakan vektor Yap, kenapa? Dengan menggunakan vektor Maka untuk pemodelan 3 dimensinya Simpel sekali Tinggal tarik-tarik dan jadilah 3D Untuk itu kita butuh aplikasi pengolah vektor Seperti ini Saya disini menggunakan Inkscape versi 0.92.5 Seperti ini tampilannya Baik, selanjutnya Supaya nyaman Atur zoom-nya menjadi page Ini dia tampilan Inkscape versi 0.9x Teman-teman bisa mendownload versi 1 Tapi saya sarankan gunakan versi yang ini Karena ini versinya yang paling simpel Secara tampilan cocok digunakan pada layar yang ukuran kecil Baik, lanjut saja Untuk langkah pertama Siapkan dulu gambar referensinya Lalu drag and drop logo ke lembar kerja seperti ini Maka akan muncul tampilan window, dialog, pilih embed Gitu saja, klik OK Nah, sekarang referensi logo sudah berhasil dimasukkan ke dalam lembar kerja Inkscape Selanjutnya, pilih selection Lalu ubah ukuran logo referensi Tahan Ctrl, lalu sesuaikan ukurannya Supaya mudah untuk di tracing Ya, ini teman-teman Langkah pertama Kita akan melakukan proses tracing Pertama, tools yang kita pakai adalah Draw Bezier Lalu buat titik pertama Di sembarang tempat seperti ini Arahkan pada bagian yang berpotensi Untuk menjadi sudut Ya, seperti ini kembali ke titik 0 Maka akan menyatu tandanya titik-titik yang dibuat tadi sudah hilang Langkah selanjutnya, merapikan Pilih edit pad Nah, dari sini keajaiban Inkscape Teman-teman bisa melakukan geser pada garisnya Otomatis nanti akan memunculkan editor kurva seperti ini Supaya lebih jelas, akan saya zoom Proses untuk merapikan ini Mungkin bisa menguras waktu ya Tapi tidak apa-apa Namanya juga proses belajar ya Nikmati saja Tinggal digeser saja garis-garisnya seperti ini Oke Kalau ada bagian yang lancip Pengen dibikin agak lengkung Gunakan fitur smooth Maka akan muncul 2 arm yang seperti ini Tapi di sini ada kendala teman-teman ya Begitu saya arahkan ke titik ini Otomatis lengket Nah, ini cukup mengganggu untuk proses tracing Jadi, dimatikan dulu Di sini Snap-nya dimatikan Biar pengeditannya lebih halus Oke, saya percepat Ya, sekarang huruf G-nya udah jadi Gak usah bagus-bagus Namanya juga contoh Tapi kalau teman-teman yang bikin Ya harus bagus dong ya Mohon maaf loh ya Yang punya logo ini Oke, selanjutnya Untuk men-tracing huruf I Caranya sama seperti huruf G Oke, sekarang huruf I sudah jadi Berikutnya Gunakan select tools Lalu pilih Kedua huruf ini G dan I Klik kanan Copy Paste di sini Tinggal di paste Sesuai dengan koordinat referensi Oke, selanjutnya Tracing untuk huruf T Ya Gunakan lagi Draw Bezier Saya percepat Oh iya Tips untuk memunculkan Lengan Kurvanya Teman-teman bisa Menahan shift Kemudian arahkan ke titik Salah satu titik Tarik gitu ya Baik, sekarang huruf T-nya Udah lumayan rapi Kita sudah mendapatkan Bagian Atas Tinggal bagian bawah Yang sama adalah huruf A Jadi Kita tinggal bikin A sama J Baik, sekarang huruf A Sudah jadi Tapi di sini ada kendala Kendalanya adalah Huruf A di sini Ada dua objek Saya geser dulu Supaya lebih jelas Nah Kalau di sini saya warna Yang ini perlu diwarna Tapi untuk dimasukkan Ke dalam 3D Nanti akan menjadi masalah Jadi ini harus dibolong Oke, cara membolongnya Teman-teman gunakan Fitur boolean Mungkin kalau di Aplikasi lain Di Corel Pakai Trim Kalau di Illustrator Pakai Pathfinder Kalau di Inkscape Namanya adalah Difference Pilih dulu Sisi luar Dan sisi dalam Lalu Pilih Path Atau tekan Ctrl dan Minus Oke, sekarang huruf A-nya Udah lubang Warnanya dihilangin Arahkan ke sini Selanjutnya Copy ke sini Sekarang tinggal huruf J Sekarang tinggal huruf J Oke, caranya sama Jumlahnya dikit Semakin dikit Semakin bagus Ini akan mengurangi Beban dari RAM Teman-teman Lalu yang terakhir Ada tanda seru Tanda serunya Sedikit tricky Di sini Menggunakan cara yang sama Pakai Draw Bezier Seperti ini Ya Ini dikira-kira guys ya Semakin teman-teman Berlatih untuk tracing Maka semakin Kuat pula Instingnya Untuk menentukan Titik-titik mana Yang mau diarahkan Tidak ada yang Baku Tapi teman-teman Bisa mengira-ngira sendiri Dimana Meletakkan titik-titiknya Kurang pas Masih bisa di edit Di edit pad Dan tinggal Satu objek terakhir Cukup menggunakan Empat titik Teman-teman Bisa menggunakan Edit notes Untuk merapikan ini Bentuknya Alakandarnya Ini untuk contoh ya Baik Selanjutnya Kita tinggal Membuat Bagian terakhir Background warna merah Maroon Gunakan Selection tool Setelah semuanya Sudah dipilih Pilih Path Kemudian Union Kalau sudah union Berarti ini Satu objek Supaya tahu Kalau ini Satu objek Dalam satu kali pilih Besaran kotaknya Seluas Area yang Di trace tadi Ya Oke selanjutnya Sekarang Digandakan aja Duplikat Kasih Fill Fill yang Kontras Biar beda Lalu Pilih Path Kemudian Pilih Dynamic Offset Klik Nah Nanti hanya akan muncul Titik editor Segini Nah Ini untuk membuat Sisi terluar Gitu ya Tapi ini masih berupa Dynamic offset Ini membuat Pinggiran Atau tepian dari Objek yang kita buat tadi Tapi Kita tidak bisa Mengeditnya Per bagian Per titik-titiknya Ini Dynamic Untuk itu Kita jadikan dulu Object to Path Supaya bisa Diedit Kita tinggal Menghilangkan Bagian yang tengah Tekan Tombol Del Pada keyboard Ya seperti ini Sekarang kita Mendapatkan Garis luar Dari Bagian yang kita Trace tadi Oke kenapa Disini saya tidak Men-tracing ini Karena nanti Terlalu lama ya Sekarang Proses pewarnaan Caranya Pilih Area yang di Trace tadi Kemudian Pilih Pick Color Arahkan ke Warna yang diinginkan Begitu juga Dengan Background Pilih Background Kemudian Pick Color Dan inilah Akhirnya Kita sudah Mendapatkan File Factor Berikutnya Untuk gambar referensi Sudah kita Sudah Kita gunain Lagi Delete Aja Del Ini adalah File Factor Sebelum Dimasukkan Ke 3D Pastikan Titik tengah Dari Gambar yang Dibuat ini Berada di Pojok kiri bawah Oke Jadi titik tengahnya Disini ya Geser ke Sini Kira-kira Disini Supaya apa Nanti ketika muncul Di 3D Gambar vektor Teman-teman ini Akan muncul Di posisi 0.0 Oke Sampai disini Langkah pembuatan Vector selesai Simpan file Vectornya Dalam satu Folder Project Gigit Aja Sekarang Inkscape Sudah bisa Ditutup Karena vektor sudah dapat Saatnya kita masuk ke lingkungan 3 dimensi Buka blender 4.1 Ya ini dia tampilan blender 4.1 Klik di sembarang tempat Lalu Perhatikan Disini kita tidak butuh Kubus Jadi tekan tombol X Kemudian Delete Selesai Selanjutnya Silahkan Import File SVG Yang dibuat tadi Disini Arahkan di lokasi Teman-teman tadi Menyimpan File SVG Ini dia Gigit aja Sudah ketemu Langsung import Nah teman-teman Bisa melihat Disini ada Merah kecil Artinya Import Berhasil Silahkan dibutar Pakai klik tengah Pada mouse Zoom Ini ukurannya kecil banget Teman-teman bisa melihatnya disini Munculkan panel kanan Pilih salah satu Lalu Pilih item Disini Akan muncul Skalanya 1 Dan ini adalah Dimensi aslinya Gitu ya Oke Silahkan Lakukan skala Sekarang kita berbesar Logonya Ini biar lebih jelas Tekan S Kemudian drag mouse Lihat angka di skalanya Sudah mencapai 7 8 Berhenti di angka 8 Tekan 8 Enter Oke Sekarang kita sudah mendapatkan Logo dengan skala 8 Atau dalam ukurannya 3 meter x 1,7 meter Jika skala ini 8 Maka ini tidak baik untuk proses Selanjutnya Selanjutnya Jadi teman-teman harus mengubah ini ke angka 1 Artinya harus di reset Tapi mempertahankan ukuran yang terakhir Dimensi yang terakhir Caranya klik object Kemudian apply Pilih scale Jadi ini untuk mereset ukuran Perhatikan sekarang sudah berubah menjadi satu Dan ini aman untuk di animasikan Nantinya Selanjutnya Putar lembar kerjanya Teman-teman juga bisa menggunakan ini Tinggal di drag aja Untuk geser pakai tangan Tangannya ini tinggal di drag aja Gitu Sekarang kita ubah Rotasinya Supaya bisa berdiri Kalau tidak berdiri Lemes bahaya Pilih rotate Kemudian Arahkan Kemudian drag Seperti ini Sebelum dilepaskan mouse nya Silahkan ketik 90 Nah ini akan mengunci pada sudut 90 derajat Jadi kita sekarang sudah mendapatkan logo gigit aja berdiri Semakin gagah nih ya Lanjut Logo gigit aja Sekarang hanya dikasih ketebalan Pertama Kita kasih ketebalan pada elemen utamanya Arahkan pada data Di panel properties Di bagian data Silahkan masuk ke geometri Lalu pilih extrude Dari sini teman-teman bisa melakukan drag ke kanan Seperti ini Silahkan diamati Sesuaikan ketebalan yang diinginkan Kalau disini saya tetapkan 0,03 Jadi untuk yang bagian merah Usahakan ukurannya kurang dari 0,03 Jadi saya ketikan saja disini 0,025 Oke sekarang teman-teman bisa melihat Logo ini sudah 3 dimensi Dan sampai disini tutorialnya sudah selesai Jika langkah yang kamu ikutin ini tadi Tidak sesuai Kamu bisa Bertanya di kolom komentar ya Kalau video ini bermanfaat Silahkan dibagikan ke yang lain Jangan lupa kasih like Dan terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya